Nah karena itu, sekalipun kehadiran raja ini, mungkin bagi anak lain itu yang ada ATN, tapi bagi raja sekalian yang akan ditatat sebagai amal, kebaikan oleh Allah, sebetulnya. Nah itu kita sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah seputar dari sambutan pemula, jadi mari kita mulai, kita akan mengawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan, ada yang ingin beri, Jan? Ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya Indonesia, kanlah adikku, tak datung padaku Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku Indonesia berbangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku Bangsaku, rakyatku, semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka, merdeka Tanahku, negeriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka, merdeka Tanahku, negeriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya Merdeka 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 Baik kawan-kawan sekalian Kita juga melakukan aksi solidaritas Atas terjadinya tsunami Di Selat Sunda Yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa Dan Aks Tragedi banjir di Gilimano Oleh karena itu Mari kita mengheningkan cipta Dan kita memberikan hadiah Al-Fatihah Kepada Para korban Dan korban musibah Mayat Assalamualaikum Assalamualaikum baik untuk orasi yang selanjutnya kita perkenankan kepada al-Ustadz hutri waktu dan tempat kami persilahkan seluruh ala nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apabila salam tak dijawab sebab kita ulang sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini Arshallah berguncang menyaksikan bahwasannya kita semua umat islam di Indonesia menyatakan rasa kita dan kepedulian kita kepada saudara-saudara muslim kita di Uyghur Mungkin sebagian orang beranggapan apa masalahnya dengan kita umat islam di Indonesia atau mereka posisinya pun jauh disana terpisah pulau dan negara-negara terpisah samudera demi samudera tapi saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah SWT ingatlah satu sabda mulia dari nabi kita yang mulia Rasulullah SAW yang bersabda Permisalan seorang bu'min itu Permisalan orang-orang yang beriman itu dalam hal kasih sayang, cinta kasih, dan kepeduliannya adalah bagaikan satu tubuh Apabila ada sebagian tubuh yang merasakan sakit maka seluruh tubuh akan menerita ngeri dan demamnya inilah sabda dari nabi kita yang mulia yang mengajarkan kita untuk tidak sekedar bersikap egois kita mungkin bisa kenyang kita mungkin bisa istirahat nyenyak tetapi desiran-desiran nurani keimanan yang tertancap di dalam nurani kita memanggil kita untuk menyuarakan bahwasannya kita peduli dengan saudara-saudara kita di uyuhur sana Tabir! Bukan hanya itu bahkan Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat Allah menggunakan kalimat ta'mar butuh artinya apa? Dalam kitab ta'fir dikatakan oleh para ulama jika menggunakan ta'mar butuh artinya persaudaraan kita di atas iman dan islam adalah ibarat persaudaraan kandung saudara-saudara kita memang beda ayah dan beda ibu dengan mereka kita memang berbeda suku dan berbeda etnis dengan mereka tetapi kita menyembah Tuhan yang sama siapa? Allah! Allah! kita juga menjadi pengikut nabi yang sama yaitu Rasulullah! dan kita semua berada di atas kitab yang sama yaitu Al-Quran dari Madral Muslimin Rahimah Kumbumbar apa yang terjadi dan menimpa saudara-saudara kita di uyuhur sana di sindian sana sudah patut menjadi perhatian dunia internasional kenapa? apalagi bagi kita bangsa Indonesia yang mana dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 dinyatakan oleh konstitusi kita sesungguhnya penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan free keadilan dan free kemanusiaan saudara-saudara sekalian semua manusia apapun agamanya apapun sukunya kita semua menginginkan hidup damai betul? kita semua menginginkan hidup yang harmonis betul? kita semua tidak suka dengan yang namanya penggoliman dan penindasan apa yang sehari-hari ini sedang menimpa saudara-saudara kita di uyuhur sana adalah satu bentuk yang harusnya mengusik nurani kemanusiaan kita karena tidak sejauhnya ada tekanan-tekanan yang berpibuat personal yang kemudian mengelanggar dan menghalangi selamat menikmati